Pemirsa presenter Roy Kiyosi ditangkap oleh jajaran kepolisian PORES Jakarta Selatan kemarin. Dirinya ditahan atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan Roy Kiyosi mendadak viral setelah foto dirinya beredar saat dijemput oleh petugas kepolisian lengkap dengan APD. Roy dijemput di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan. Sebelumnya Roy Kiyosi sudah pernah berurusan dengan pihak kepolisian. Kala itu dirinya dikaitkan dengan isu pesugihan usaha kuliner milik Ruben Onsu. Roy pun melaporkan sebuah akun Youtube yang menyeret namanya Kepolda Metro Jaya 14 November 2019 lalu. Presenter Nyentrik yang dikenal sebagai anak indigo ini memang lekat dengan kehidupan berbau klinik. Roy bahkan mengkoleksi puluhan boneka yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Lalu bagaimana hasil pengembangan pemeriksaan presenter Roy Kiyosi? Kita bergabung dengan reporter INEWS. Ada Nadia Raisa di Pores Jakarta Selatan. Nadia bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap presenter Roy Kiyosi? Ya Wilson, menurut informasi yang kami dapatkan, hingga saat ini Roy Kiyosi masih menjalani pemeriksaan di Pores Metro Jakarta Selatan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Namun tadinya akan disampaikan rilis yang akan disampaikan pada hari ini, tetapi hingga saat ini rilis pun masih ditunda. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, ibunda dari Roy Kiyosi, Melani Chantrawati juga sempat hadir, datang ke sini dan sudah naik ke atas. Namun ia enggan berkomentar lebih lanjut selain dirinya terkejut atas penangkapan anaknya. Memang sebelumnya, pada Kamis 7 Mei 2020, Roy Kiyosi ditangkap di kediamannya pada pukul 3 sore oleh Satuan Resesi Narkoba Pores Metro Jakarta Selatan. Dan pada saat itu, petugas menangkapnya dengan menggunakan alat pendindung diri atau APD. Namun belum diketahui lebih lanjut mengenai barang bukti dan untuk kediamannya pun terkait dengan lokasi penangkapan juga masih belum dipastikan karena rencananya akan disampaikan pada rilis yang hari ini ditunda. Sebelumnya juga menurut keterangan dari kuasa hukum Roy Kiyosi, Hendri Intraguna, ia sempat mengatakan berharap bahwa hasil tes pemeriksaan narkoba dari kliennya, yaitu Roy Kiyosi negatif. Ia sangat berharap hasilnya negatif karena menurutnya Roy Kiyosi sempat mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan narkoba. Namun hal ini juga masih kami tunggu hasilnya dan memang hingga saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Pores Metro Jakarta Selatan. Ya, Wilson. Baik, terima kasih Nadia Raita, asas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih telah menonton!